Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jengkel nih, sedang jengkel Dan ada rasa dikhianati Lihat airport penuh, pasar-pasar penuh, di jalan-jalan penuh Sedangkan kita sudah 2 bulan setengah berada di rumah menahan diri nih Lihat masjid kosong, sedih Para dokter, perawat mempertaruhkan nyawa, berjuang Para aparat juga habis-habisan Tapi kita tidak bisa menjadi orang yang konyol gara-gara jengkel Kemudian kita bertindak yang sama Bagi kita diam di rumah itu bukan semata-mata PSBB Tapi kita mengamalkan sunnah Nabi Dalam Islam menjauhi kemudaratan itu lebih diutamakan Daripada yang mendatangkan kemanfaatan Jauhi penyakit lepra seperti engkau menjauhi singa Jadi kita di rumah itu adalah ibadah Punya nilai karena Allah Maka tetaplah istiqomah Jangan sekali-kali terpancing untuk meniru hal yang buruk Dengan kekonyolan buruk yang sama Tetap bertahan di rumah Ibadah pun di rumah Sepanjang memang kita masih dalam zona merah Sesuai dengan anjuran dari para guru kita Majelis ulama Insya Allah kalau kita siap dan istiqomah Semoga Allah mengangkat wabah ini Karena penyakit COVID ini adalah penyakit kerumunan Dimana kerumunan itu ada disanalah COVID menyebar Kita menjaga jarak insya Allah segera berakhir wabah ini Istiqomah lah adin Karena bagi kita menjaga jarak adalah amal soleh kita Semoga segera berakhir Kita bisa memakmurkan masjid Dan hidup dalam new normal yang lebih berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harus pakai masker